BINYEO SHINNO OLEO IYO AKENECO SHINNO BUSH Oke Udah siap semuanya Langsung aja Aku mulai dari yang sini dulu ya Open the box Oke Hmm Inside the box Oke The first scroll Yang aku buka ternyata Ini adalah versi dari Karakter Gara Kalian pasti udah tau dong Karakter Gara ini Oke Seiko ini memiliki kode SKU SRPF71K1 Well masih seperti biasa Case nya masih mengadaptasi dari model New Seiko 5 Yang mirip dengan SKX series Diver ya Kalo berapa waktu lalu Seiko udah kolaborasi Sama Street Fighter Nah kali ini Dengan aku sebut karakter Gara Kalian pasti udah tau ya Dia ini sekarang kolaborasi Dengan anime atau game Naruto Yang tentunya sebetulnya Dari kalian udah banyak ya Yang tau fansnya udah dimana-mana Well So far Untuk Gara ini Mungkin adalah salah satu Favorit Aku juga ya Karena dia warnanya Lain dari biasanya Kalo biasanya Seiko itu Menggunakan Warna kalo engga Rosgold Silver PVD Coating Black Atau Black Dove Black Maid Anything Nah ini kalo aku bilang Warnanya lebih ke Brown Cooper ya Karena kalo Aku bilang Bronze Ini sebetulnya Agak lebih muda sih Warnanya Unik sih aku bilang Dan disini ada Di angka 1 Disini ada Kanji Love Dari Ciri khasnya si Gara Dan juga di Back case Ini juga ada Mark Gourd Yang ada di Gourdnya dia itu Yang dia bawa kemana-mana Dan Gara ini adalah Salah satu Wind Tail So Buat kalian Penggemar Gara Go for it Untuk movement Masih menggunakan Automatic movement Dengan kalibar 4R36 Dengan fitur Hack And Winding ya Jadi kalian semua Pastinya udah tau ya Atau mungkin udah mengenal Movement 4R36 So Dari scroll ini Ini salah satu penghuninya Adalah Gara Oke Untuk si Gara ini Karakter dari Gara Ini case nya Setelah aku perhatiin Selain warnanya Tadi aku bilang Agak Unik ya Dia itu Memiliki dua finishing Untuk di bagian Back Sama di Samping Atau di edge nya Ini dia Polished finishing Jadi lebih Mengkilap ya Tapi untuk di Depan Bagian permukaannya Ini lebih ke Brush finishing Untuk bezel nya sih Lebih ke Made ya Finishing nya Tapi ini so far Warna ini Unik banget Dan mungkin Salah satu Favorit Aku disini ya Sekarang Aku akan lanjut The next Scroll Box nya masih sama Nice Cumin XM Scroll Tapi baru kali ini sih Seiko niat banget ya Sampai scroll nya Sampai box nya dibikin Seperti cumin scroll nya It looks really really nice Hah Kenal warna ini Udah kenal dong pasti Kakak sih Bukan Oke Ini adalah Seiko 5 Naruto Dengan kode SRPF 73 K1 Dia adalah Karakter Bernama Rock Lee Well dari bezel nya ini Terlihat Xavier Tapi sebetulnya Dia bukan Baret Baret ya Karena emang temanya Seperti ini Garis-garis ini Resemblance dari Handband nya dia Yang digunakan dia Untuk sering berlatih ya Dan yang disini Adalah Resemblance dari Eight Inner Gates Yang Lee Berhasil Memanage Untuk membuka The Fifth Gates Dan mendapatkan Hidden Lotus Oke Masih tetap sama Untuk Specificasi Menggunakan Movement Seiko Berkaliber 4 R36 Dengan Fitur Hack and Winding Dan Di belakang ini Juga Terdapat Crescens Yang artinya adalah Guts Ya Ini adalah Crescens Yang disematkan Untuk karakter Lee Untuk dial nya sendiri Ini Green Sunburst Keren banget Dan untuk Case nya Ini berwarna Kalau aku bilang sih Sebetulnya Lebih ke Warna Stone Lebih ke warna Stone Jadi Black Tapi Enggak terlalu Black Jadi lebih agak ke Grey Warnanya Untuk Piece juga Masih tetap sama Dia Edisi Limited Edition Sampai 6500 Piece Talinya Masih tetap Menggunakan Natto Strap Dengan durability Yang oke Namun tetap Nyaman Untuk Dipakai Dan untuk kaca Seiko 5 ini Masih menggunakan Heartleg Crystal Tapi Tetap Clear Disini aku liatnya Penggemar liada Kalian wajib Untuk punya scroll ini The next scroll Hmm Mungkin bukan karakter Favorit aku sih Tapi ini salah satu Warna yang Aku Favoritin Seiko ini Ada Kodenya di SRPF75K1 Warnanya Lebih banyak Ke Grey ya Karena Jutsu nya Dia adalah Shadow Atau Bayangan Well Rata-rata ninja Emang sebetulnya Lebih ke Kage ya Lebih ke Bayangan Tapi ini Karakternya Jutsu nya Shadow Dia Dari Nara Clan Karakter ini Punya nama Shikamaru Nah Yang bikin unik disini Adalah Dialnya ini Grey Gradient Atau Grey Sunburst Itu yang resemblance Dari Jutsu nya dia Yang artinya Shadow Nah Untuk di Marker nya Di dot markernya ini Ini berbentuk Seperti Permainan Favorit dia Yaitu Shogi Dan untuk di Backcase Masih tetap Sama Exhibition Atau mungkin See-through Tapi dengan Lambang Dari Clan nya Shikamaru Yaitu Nara Clan Jadi Hampir di semua Seiko Kolaborasi With Naruto Ini Di Backcase nya Ada Lambang Clan Dari masing-masing Karakternya Fitur nya Masih tetap Sama Menggunakan Automatic Movement Dengan fitur Hack and Winding Yang tentunya Kalian udah Tau ya Untuk kaca Masih menggunakan Hard Legs Dan Rotating Bezel Tetap Bisa berputar Renyah Dengan 120 klik Nah Untuk Shikamaru Dia Warnanya lebih ke Grey Tapi setelah aku perhatiin Dia Finishing nya Lebih ke arah Mate Atau Dove Nah ini buat kalian Yang penggemar-penggemar Warna Dove Ini pasti cocok Buat kalian ya Mungkin ya ada yang bilang Ke sunblast Tapi bukan Ini warnanya Lebih ke dark grey Yang resembling Sama Karakter Shadow nya Shikamaru Jadi ini full Dari backcase Sebelah samping Ataupun di permukaannya Dan sampai Rotating bezel nya Semuanya Mate Finishing Oke Now to the next Scroll Oke Makin kebuka Satu-satu ya Siapa karakter Dari Naruto Series Yang ada di dalam Siapa yang ada di dalam Oke Let's see Hmm Seharusnya Ini yang kebuka Dari awal But It doesn't matter Oke Warna Orange Gold Dengan Nine Mark Yang ada di Index nya Kodenya Adalah SRPF70 Dan Ini Merupakan resemblance Dari Karakter Uzumaki Naruto Sendiri Dia dari Uzumaki Clan Dan Itu udah resemblance Di Crescent Di Pada Backcase Yang ini Nah Untuk Dialnya Dia Meliki tekstur Yang resemblance Dari Jutsu khasnya Dia yaitu Resengen Dan Marker Orange Yang disini Itu Melambangkan Dari Hidden Nine Tails Yang tersembunyi Pada diri Naruto ya Mungkin kalo udah nonton Sekarang kalian udah tau ya Bentuk Nine Tails nya Seperti apa Dan Yang di jam 12 ini Adalah Resemblance Dari Pendant Yang mungkin diwarisi Dari Tsunade ya Itu adalah Senior Hokage Di desanya dia Nah Pada bezel Yang di rotating bezel ini Yang di angka 12 Ini juga Merupakan Lambang dari Hidden Village nya Naruto Yang Lambang ini Dipake Di Di ikat Kepalanya dia ya Nah Untuk di rotating bezel nya Ini finishing nya Juga Dove atau Made dengan warna Grey Case nya Bermarna Made gold Jadi sebagian ini Berwarna made bukan Polish ya Tapi untuk pada bagian belakangnya Sedikit ada Polish nya Kalau yang di samping Ini lebih ke Brush Tapi Hairline nya gak begitu Terlihat ya Jadi mungkin Bisa dibilang ini Ini lebih ke Made ya Gak terlalu Dove kayak Shikamaru tadi Tali masih tetap sama Sepertinya seri ini Semuanya menggunakan Nato Dengan Three Rings Nah Untuk Warna di bezel nya Atau rotating bezel nya Ini Lebih ke warna Sedikit Grey ya Atau ke arah Bronze Well sebetulnya Ini perpaduan yang Aku suka juga sih Warnanya Walaupun orange Tapi dia itu Rasanya lebih harmoni Warnanya Dan lebih Calm Oke The next scroll Tinggal dua lagi Yang masih tidur disini ya Yang belum di unbox Siapa yang ada disini Oke Hmm Nice Masih dari Uzumaki Clan Kaman Pasti udah tau dong Warna ini Ini adalah salah satu Keturunan dari Naruto Uzumaki Yaitu Boruto Atau Bolt Ya Untuk Di Index 12 Ini Resemblance Terinspirasi Dari Bolt logo Yang seperti di animasinya Dan untuk Plate bezel nya Yang Terdapat Hairline Dan disini Ada Lambang Dari Hidden village nya Dia Dan Back case Terdapat Juga Crescens Uzumaki Clan Kamon Untuk teksturnya Masih gak berbeda Jauh ya Dari Ayahnya Yaitu Resenggan Cuman yang bedanya Kalau tadi dia Untuk Naruto nya Itu berwarna Orange Kalau disini Warnanya Lebih ke Black Atau Grey Dan untuk case Ini Ini adalah salah satu Favorit aku Walaupun kadang Aku kurang sedikit suka Warna yang Terlalu Dark Atau Terlalu aman Gini Tapi Ini keren banget Perpaduan nya Dari Grey dial nya Yang sunburst Dengan Tekstur Rasengan nya itu Terus Case nya Disini Boruto ini Lebih banyak Polished finishing Jadi lebih Mengkilat Walaupun disini Finishing nya Sebetulnya Brush Yang terdapat Highline Tapi masih termasuk Shiny juga Warnanya Sebetulnya Lebih Kalau aku bilang Full stainless steel Enggak Tapi lebih Mengarah ke Warna sedikit Grey Dan di Rotating bezel nya ini Ada sedikit Sentuhan brown Hampir ke bronze Tapi gak terlalu kuning Jadi lebih banyak Ke Stainless steel Ke gelap Atau mungkin Dark stainless steel Warnanya Movement masih sama Menggunakan 4R36 Dengan fitur Hack and Winding Dan kaca Masih menggunakan Hard legs Supaya kalian Tau Kalau ini speknya Masih tetap sama Dengan Seiko 5 yang lain Dan case nya Juga masih Tetap menggunakan The legendary SKX style Jadi buat kalian yang punya Seiko jenis ini Seiko 5 yang sebelumnya Kalau kalian mau custom Misalkan Atau mau ganti strap Masih bisa Menggunakan Parts yang sama Kalau strap nya sendiri Ukurannya 22mm Ya Buat kalian yang Suka custom Karena ini kan Menggunakan Nato ya Cuman mungkin Beberapa dari kalian Ada yang Kurang nyaman Menggunakan Nato Bisa Diganti Selama itu Menggunakan size 22mm So buat Penggemar Boruto Karakter ini Tampil juga ya Di Seiko Limited Edition Ini Oke The last To scroll Aku buka yang ini Dulu buat kalian ya Siapa yang tertidur Dalam scroll ini Let's Open up Oke Hmm Akai Kalian Udah tau kira-kira Yang resemblance Dengan warna ini Untuk karakter Well Ini Resemblance Dari karakter Dari serial Boruto Dan Jam ini Memiliki kode SKU SRPF Atau SRPF 67 Atau 67 K1 Well yang resemblance Dengan warna ini Dia Adalah Sarada Uchiha Mirip-mirip Siapa gitu ya Oke Sarada Uchiha Ini adalah The Daughter Of Sasuke Uchiha Dengan Sakura Jadi Itu Resemblance Di 2 Warna bezel ini Atau 2 tones bezel ini Kalau dia Inherit dari Sasuke Dan Sakura Nah Kalau Resemblance di dialnya ini Adalah Fireball Atau mungkin Fireball Jutsu Yang menjadi karakteristiknya Si Sarada ini Nah Untuk lambang di Angka 4 Ini Merupakan lambang Dari Tomoe Yang artinya Dia masih sangat muda Dan masih Mengejar Untuk Sharingannya Dia ya Jadi masih berlatih Untuk mendapatkan Sharingannya Dia Jadi ini lambang Dari Young Ninja Tomoe Dan Di belakang Ini juga terdapat Crescent Uchiha Clan Dan Gak cuman itu sih Karena karakter Sarada ini Menggunakan Kacamata Di ujung Tali Nato ini Juga terdapat Lambang kacamata Dari dia Oke Movement Masih menggunakan 4R 36 Automatic Movement Dari Seiko Untuk Warnanya Dibanding yang lain Ini sebetulnya Terlihat lebih Simple ya Fully stainless steel Gak ada Gradient-gradient Warna lain Terus Plating bezelnya Juga Two tones Lambangin Lambangnya Sakura Sama Sasuke And then Kacanya juga masih terbuat Dari Heartlex Kalau merahnya Gradient ya Tapi untuk aku Warna ini mungkin Terlalu biasa aja Tapi well Karakter is Karakter Gak lengkap rasanya Kalau gak ada Satu karakter ini Buat penggemar Sarada Semoga kamu suka Warna merah ini ya Buat penggemar Sarada Tetap harus kamu summon ini ya Summonnya gimana Langsung aja Cek ke website kita Atau aplikasi kita Dan disana Sudah ready Tinggal kamu Per casing aja Oke Langsung aja To the last scroll Oke Dari Seiko Kolaborasi dengan Serial Naruto ini ya Kalau tadi udah ada Naruto Boruto Lee Lee Shikamaru Terus Sarada Terus Ada lagi Boruto Nah The last scroll ini Kalian pasti udah duga ya Kira-kira siapa Well Langsung kita open ya Hmm Warnanya Sarat dengan Warna Blue Kalau aku bilang Ini sih bukan Navy ya Tapi lebih ke arah Deep blue sea Atau mungkin Biru laut ya Mungkin sebagian orang Kalau bilang ini Lebih ke moon Blue moon ya Atau biru-biru Yang resemblance Warna bulan gitu Oke Untuk dialnya Disini Resemblance Chidori Kalian pasti udah tau kan Itu jutsu dari siapa Oke Yang resemblance dengan warna ini Adalah karakter Sasuke Uchiha Dari Clan Uchiha Dan Seiko ini Memiliki kode SRPF 69 K1 Untuk movement Masih tetap sama Dengan Kaliber 4R36 Dengan fitur Hack And Winding Untuk kaca Juga masih Terbuat Dari Heartleg Crystal Well Di antara semua Naruto series ya Sasuke ini Ini warnanya mungkin Yang paling Calm ya Kalau aku bilang Warnanya paling safe Dia warnanya Casenya stainless steel Tapi Lebih ke gelap ya Tonenya lebih seperti Titanium Bezelnya juga sama Warnanya Dan disini Ada lambang Hidden leafnya dia Yang memiliki Scars Di foreheadnya Dan Untuk back case Dia Juga Memiliki Lambang Dari Clan Uchiha Di crown Ini Juga ada Engrave Dari Sharingannya Si Sasuke Ya Keren banget deh Jadi Setiap Karakter Memiliki Khas Sendiri-sendiri Yang merupakan Karakteristik Dari Karakter itu Sendiri ya Resemblance Dari Karakternya Masing-masing Jadi Warna Bezelnya Atau mungkin Lambang di bezelnya Warna dial Itu semua Resemblance Dari karakternya Oh Ya Dan lagi-lagi Aku ingetin Buat kalian Seiko Naruto Ini Dia Limited Edition With Number Ya Jadi kurang lebih Dia hanya Diproduksi 6.500 piece Jadi artinya Enggak semua tempat Dapet segitu Dan pasti akan sangat Terbatas juga Di masing-masing Tempat So kalian Kalau enggak Ingin keburu kehabisan Atau mungkin yang Udah nungguin ini Kalian bisa langsung Cek Website kita Dan mungkin Bisa langsung Procasing Atau mungkin Bisa langsung Datang ke Offline store kita Kalau Misalkan Pengen On hands Dulu Atau ingin Lihat dulu ya Well Ini adalah Sasuke Jadi udah lengkap ya Bahasan aku Semua Oke Sekian dulu Review dari Seiko Kolaborasi With Naruto Series See you On the next Review JANE PAS JANE Loantas spine Terima JANE Sele Per